Halo semuanya, masih ingat kan dengan video sebelumnya, bagaimana proses penangkapan narvasidat dan ikan teri di Jepang? Nah, pada video kali ini, aku mau menunjukkan proses pertumbuhan Japanese Conquer Eel dari hari pertama setelah penangkapan hingga 2 tahun. Namun, sebelum kita masuk ke pengamatan pertumbuhan sidat, mari kita sama-sama mengenal sidat lebih dekat yuk! Jadi, sidat berdasarkan habitat hidupnya ada Fresh Water Eel dan Salt Water Eel, yaitu sidat air tawar dan sidat air asin atau air laut. Berikut adalah beberapa jenis sidat air tawar yang telah diklasifikasikan oleh Tomiyama dan Hibia tahun 1977. Beberapa dari spesies tersebut hidup di Indonesia lho, mau tahu? Yuk kita lihat Angulia Marmorata, Angulia Celebensis, kemudian ada Angulia Ancentralis, Angulia Bornensis, ada Angulia Bicolor-Bicolor, dan terakhir ada Angulia Bicolor Pacifica. Sekarang izinkan aku untuk sedikit menjelaskan tentang siklus hidup sidat. Jadi, sidat dewasa atau indukan menetaskan telurnya ke laut dan menjadi larva atau Leptosephalus. Kemudian, larva tersebut pindah ke estuary menjadi Glass Eel dan Elfer Eel. Lalu, mereka pindah ke Fresh Water untuk menjadi Adult Eel. Nah, dalam perikanan budidaya atau aquaculture, kita menggunakan Glass Eel dibudidayakan menjadi Adult Eel. Nah, sidat yang aku amati adalah salah satu sidat yang hidup di air asin, White Spot Conger, Japanese Conger Eel, atau biasa disebut Anago. Langsung saja, mari kita lihat videonya. Selamat menikmati perubahan bentuk tubuh sidat selama 2 tahun yang telah aku amati secara random. Selamat menikmati perubahan bentuk tubuh sidat. 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati perubahan bentuk tubuh sidat. 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 Selamat menikmati perubahan bentuk udat. Selamat menikmati perubahan bentuk tubuh sidat. Selamat menikmati perubahan bentuk udat. Selamat menikmati perubahan bentuk tubuh sidat. Selamat menikmati perubahan bentuk tubuh sidat. Selamat menikmati perubahan bentuk tubuh sidat. Selamat menikmati perubahan bentuk sidat. Dari video ini bukan?